Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah dan para duta besar mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita atas tertibnya dan atas ketenangan, kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara demikian juga terima kasih kepada Bawaslu kepada DKPP dan seluruh jajarannya juga penghargaan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib dalam keadaan sejuk saya Prabowo Subianto sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Raka Buming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju Saudara-saudara sekalian partai golongan karya dengan ketua umumnya Mas Air Langga Artarto ketua umum Partai Amanat Nasional dengan ketua umumnya Bung Sukifi Hasan ketua umum Partai Demokrat dengan ketua umumnya Mas Agus Hari Murti Yudhoyono ketua Partai Bulan Bintang ketua umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra ketua umum Partai Solidaritas Indonesia ketua umumnya Mas Kaisang kemudian ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani kemudian Saudara Profesor Dr. Sufmi Ahmad Dasko ada hadis juga ketua umum Partai Prima Agus Jabu ketua Projo Saudara Budi Ari ya tokoh-tokoh nasional yang hadir disini Nusron Wahid kemudian oh iya ketua Glora diwakili Pak Faryamza ya Sekjen Pan Wakil Ketua PSI Juli Antoni ya Raja Juli Antoni Saudara Paulus Rodwig Tuku Rifki kemudian Mas Iwan Bule Pak Musa Bangun Saudara Afiansyah Nur Siapa lagi yang saya Sekjen Prima Pak Hashim Joya Dukusumo Saudara Budiman Jadmiko Hari ini pakai kaos kaki Saudara Saudara Bahlil hadiah ya Terima kasih Pak Ahmad Muzani ya Babi Haikal Terima kasih loyal terus setia Pak siapa Eben Emanuel Emanuel Siapa lagi yang tidak saya sebut Pak Aris Maksudianto Dan para relawan-relawan yang Amak-amak Amak-amak Rabu Biru hadir disini Amak-amak kipasan hadir disini Ya Begitu banyak relawan yang hadir Terima kasih Saudara-saudara Juga Terima kasih kepada rekan-rekan media Rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu Saudara-saudara malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar kita harus bersatu kita harus rukun kita harus bekerjasama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita itu adalah cita-cita perjuangan koalisi Indonesia yang maju surat-surat kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebangsaan adalah baik kita menghormati perbedaan pendapat tapi setelah berbeda pendapat kita harus mencari mencari suatu persatuan suatu tekat bersama marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain jangan kita mau selalu ratusan tahun cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis cukup cukup dan cukup Indonesia sekarang bersatu Indonesia sekarang kuat Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia bukan untuk orang lain saudara-saudara sekalian sekali lagi saya katakan kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia bagi mereka yang tidak memilih kami berilah kesempatan kami kami akan buktikan kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati yang memilih kosong dua kita hormati yang memilih kosong satu kita hormati yang memilih kosong tiga kita hormati ya kita bersatu saudara-saudara sekalian demikian yang ingin saya sampaikan semoga terima kasih Terima kasih.